Terima kasih. Dan jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton terus T.O.P. Tukang Ojek Pengkolan setiap hari jam 16.30 waktu Indonesia Bagian Barat hanya di RCTI. Oke. Kenapa? Yuli bingung sama emak. Tiap Yuli kasih saran nih ya Pak. Misalnya sarannya A. Eh, emak maunya B. Nanti Yuli kasih saran B. Oh, emak maunya sekarang C. Terus Yuli kasih C. Ah, enggak. Emak enggak percaya. Eh, tapi gilan Mbak Amirang ngasih saran Z. Langsung. Oke, oke. Z aja. Oh, emak maunya jadi enggak paham. Kenapa omongan kamu sama emaknya jadi huruf ke huruf atuh? Pantesan. Kemarin Ojek bilang katanya Serena mau pindah. Iya, katanya enggak dekat kantor. Tapi menurut saya enggak gara yang saya omongin. Tenang. Biar ntar gue yang ngomong sama Ojek. Terima kasih Mas Pur. Iya, sama-sama. Mas Pur, kalau mantuk Bandung kabar-kabaran ya. Wah, siap? Iya, Mas Pur. Iya, iya. Eh, mantuk Bandung. Ceweknya cakep-cakep ya. Apa nyari calon istri di sana aja ya. Mak? Eh, ma? Eh, mana? Mak? Eh, iya, dan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Habis dari rumah mbak Amira. Ngomongin bisnis. Hah? Hah? Bisnis? Nah. Coy. Eh, Coy. Nah, jangan-jangan, Kak Fi. Beneran mau dicutup, nak. Beneran, beneran, beneran. Nah. Belum tentu. Belum tentu. Belum tentu. Nanti tanya lagi aja sama mak. Gim, gim. Eh, tapi kalau beneran. Astagfirullahaladzim. Siapa dengan teman mandi? Pak, Pak Uwi. Eh, Pak Uwi ya. Eh, Pak Uwi ya. Assalamualaikum, Pak Pauzan. Assalamualaikum, Pak Pauzan. Waalaikumsalam. Ada apaan, Mas Tur? Ngapain? Gue manggil Pak Pauzan, ngapain lo yang nongol. Nggak usah kepo. Bukan rusan lo. Lo masuk lo. Pengen tawa aja lo. Kayak wartawan. Assalamualaikum, Pak Pauzan. Eh, Pak Pauzan. Waalaikumsalam, Mas Pur. Iya. Maaf, Mas. Tadi saya dari kamar mandi. Ada apa? Nggak apa-apa. Pak, Pak Uwi ya? Pak. Ada apa, Mas Pur? Ini gue mau ngobrol sama Pak Pauzan. Misalah bisnis yang nilainya miliaran. Lo nggak usah nguping lo. Ntar pingsan. Pintu lo tutup rapet. Kalau perlu ngintel musik aerobik. Ini, Pak. Ada yang mau saya omongin. Mau masuk, Mas. Nggak usah, disini aja. Oh, iya, iya. Ngomongin apa? Soal Mas Indro. Mas Indro kenapa? Lagi. Kita kalau begini mah gak kaya-kaya. Udah kita gawein lo dah. Enggak. Usah aja. Makasih ya. Makasih ya. Assalamualaikum. 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 Apa yang apa Pak Guru? Nggak usah, Pak Ji. Saya kesini. Cuma mau tanya sesuatu sama Mas Indro. Eh, maaf Pak Guru. Ada apa ya? Saya mau tanya. Apa benar Mas Indro cerita ke orang-orang? Kalau Mas Pur ngajinya masih terbata-bata. Pasti ya, Pak. Siapa lagi? Orang-orang semua pada tahu kok. Astaga, tidak, Mas. Demi Allah. Demi Allah, tidak, Mas. Tidak, Pak Guru. Benar. Lihat terus, Oci sama Jumbo tahu dari mana. Yang ngaji saya kan cuma Mas Indro dua. Sabar, Mas Pur. Mungkin Mas Indro mau jelasin dulu cerita gitu. Anu, Pak Guru. Kemarin itu kan saya ketemu Jumbo. Lah Jumbo mau belajar ngaji, tapi malu Pak Guru. Nah, terus saya bilang, itu lihat Mas Pur. Contoh Mas Pur. Mas Pur, walaupun ngajinya belum lancar, tapi niat dari sama ngaji itu bagus loh. Maksud saya gitu. Itu namanya ngeledek saya itu. Ngeledek toh. Sabar, Mas Pur, sabar. Kayaknya di sini ada salah paham sedikit deh. Sebenarnya niatnya Mas Indro itu baik, Mas Pur. Mas Indro pengen ngasih semangat ke orang-orang, biar orang-orang itu semangat belajar ngaji dengan cara menjadikan Mas Pur contoh yang baik. Nah itu, itu maksudnya Pak Guru. Bener, Mas Pur. Demi Allah, bener. Tolong dimaafin ya, Mas Pur. Supaya salah pamit cepat selesai. Iya, iya. Iya, Pur. Allah aja maaf-maaf. Masa lu gak mau maafin sama makhluk lu? Ya, iya, iya. Yaudah, salaman. Alhamdulillah. Ke gue ini ya olahnya. Apa ya, Mas Pur? Alhamdulillah. Ojak belum ngabarin kamu. Belum, Bu, deh. Gak apa-apa, mungkin masih nganterin penumpang. Ya coba, ditelepon lagi aja. Kali aja Ojak lupa. Iya, Bu, deh. Ya, kenapa? Sasi kehabisan pulsa. Sasi beli pulsa dulu ya ke warung depan. Habis nganter penumpang? Habis ngurusin masalah nih sama orang yang mulutnya comel. Siapa? Eh, gak perlu tahu. Dari mana? Habis nganterin penumpang, muter-muter. Eh, Alhamdulillah. Terakhirnya dikasih 50 ribu. Malah pamer. Ya, bukan pamer. Emang beneran dikasih. Gak usah lu seputin nominalnya, kan bisa. Ya, masa? Eh, Alhamdulillah. Dikasih segini. Sama. Ya, makanya. Gak usah lu pulau warung. Eh, Ujang udah balik. Udah tahu belum? Hah? Kata siapa lu? Ujang udah dapat butik buat dititipin mu kena. Makanya dia pulang. Kok dia kagak ngambarin gue? Ujang gak enak sama lu. Gara-gara dia, Serena jadi pindah. Emang kenapa? Kayaknya Serena gak nyaman. Gara-gara si Ujang bilang kalau lu ada rahas sama Serena. Astaga, Ujang ngomong begitu. Kenapa jadi keopik sih itu anak? Udah, biarin aja kalau menurut gue. Kenapa semua orang urusin urusan gue dah? Hah? Sasi? Ujang udah pulang? Udah, tadi gue anterin. Gimana, Purya? Gue janjain sama Sasi buat ketemu sama Ujang. Waduh. Gimana? Bukan urusan gue itu. Aduh-aduh, sudah udah lapar ya, Boy? Boy? Pak! Kok di diemain sih, Boy? Makan gitu? Sak, emang bener-bener gak bisa diusahain lagi ya? Apanya, Bu, deh? Jadi reseller mau kena. Oh, tapi kan Kang Ujangnya udah berangkat ke Bandung, Bu, deh. Iya kan bisa. Ngebahasnya udah harus ketemu, kan? Bisa ditelepon. Kalau soal itu Sasi gak ngerti. Pak, tolong teleponin Ujang ya. Sasi masih bisa gak jadi resellermu kena. Pak! Eh, iya, Bu. Tolong teleponin Ujang. Oh, iya, iya. Sasi, terima kasih ya laporan pembukuannya ini. Rapi sekali. Iya, Pak D, sama-sama. Iya, Pak. Jat! Kesini dulu. Ada apaan, Pak? Sarapan sama-sama. Makasih, Pak. Ojak kalau di sarapan, ini udah mau kopi nih. Pakai apa? Yang ada aja, Pak. Mie ya? Enggak, Pak. Telur. Oh, bagus itu. Yaudah ya. Ojaknya udah sarapan, jadi gak kesini. Kenapa jadi ngajak sarapan sih, Pak? Loh, emang harusnya apa? Ibu minta tolong ojak itu untuk ngomongin Ujang. Sasi jadi gak untuk jadi resellermu kena? Oh, ya maaf. Bapak gak denger tadi. Telepon lagi ya, Pak. Apa sih? Niem, niem. Eh, kamu aja, Desa. Kamu kan lebih paham. Iya, Pak D. Mie, 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 mie. Bang, mau ojak? Bang, mau ojak? Bang! Stop, lo ngapain sih? Panggilin di tadi, bongong aja. Kagak diangkat, Bang. Yah, dia bongong lagi. Shhhht, jangan berisik. Nggak diangkat. Mungkin lagi ngocek. Iya, Sa. Coba deh, ditelepon sekali lagi. Aduh, nggak usah deh, Bu, Desa sih nggak enak. Pak. Ayo, coba terserah lagi. Bener kata saya sibuk. Nanti aja. Takut ganggu. Ayo kita makan dulu aja. Iya, Bu, isi makan. Loh, Ibu, mau ngapain ya? Mau telpon ojak? Kan udah dibilang, nggak usah. Coba sekali lagi, Pak. Kalau memang ojak nggak jawab, ya udah nggak apa-apa nanti aja. Bang, itu HP-nya punya mulu. Iya, Bu. Jack, tadi itu kan sasi telpon. Kenapa nggak diangkat? Ini, Bu. Ojak lagi ngojek, Bu. Oh, gitu. Maaf ya, Jack. Ada apaan ya, Bu? Eh, nggak, Jack. Tadinya ibu itu mau ngomongin soal ujang. Tapi yaudah, nggak apa-apa kalau kamu lagi ngojek. Kamu hati-hati ya. Oh, iya, Bu. Ngojek kapan? Orang lagi bengeng. Bawai lu. Lu mau ngapain sih? Mau minta antar. Lu mau ngapain sih?